Dalam pemirsa jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih disambut baik oleh warga Banyuwangi, Jawa Timur. Seperti pembentangan sepanduk ucapan selamat di dasar laut Selat Bali pada kedalaman 20 meter. Sepanduk berukuran 3x5 meter ini dibentangkan oleh kelompok sadar wisata Bangsring, Underwater, Kecamata Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur dengan kedalaman 20 meter di dasar laut Selat Bali. Tepatnya berada di lokasi konservasi transplantasi trunggu karang dan ikan yang menjadi objek wisata Bahari Selat Bali, Banyuwangi, Jawa Timur. Tidak hanya dibentangkan, sepanduk bertuliskan ucapan selamat atas pelantikan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 tersebut juga ditancapkan pada lokasi tersebut. Aksi ini sebagai ungkapan syukur dan bangga atas terpilihnya Joko Widodo dan Kiai Haji Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden. Indonesia semakin bagus dan lebih baik lagi tentunya di Banyuwangi dan bagi para nelayan yang selalu cinta kepada lingkungan dan mengenal selalu yang namanya konservasi. Tidak hanya itu, sepanduk serupa juga dibawa berkeliling dengan mengarungi wilayah konservasi karang dan ikan yang memiliki luas 5 hektare di Selat Bali. Wanawisata Bahari Selat Bali, Desa Bangsering Banyuwangi, Jawa Timur ini merupakan kawasan konservasi transplantasi trunggu karang dan ikan yang dilakukan oleh kelompok nelayan yang peduli terhadap kelestarian bawah laut sejak 5 tahun lalu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, RS Utomo, Tim AIS melaporkan.